Seorang nenek di Jambi ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan minggu sore. Nenek malam tersebut diduga menjadi korban kekerasan. Penemuan mayat wanita parubaya di pinggir jalan di Kelurahan Jambi kecil kecematan Marosebo, Kepupatai Muro Jambi ini menghebohkan warga. Warga sekitar dan para pengendara tampak berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Sehingga arus lalu lintas pun sempat mengalami kemasyetan. Korban diketahui bernama Rohana, 69 tahun warga RT Ndolima, Kelurahan Jambi kecil kecematan Marosebo, Muaro Jambi. Jasad nenek malam ini pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang tengah melintas di lokasi kejadian. Saksi awalnya mencium bau tak sedap dari arah lokasi penemuan mayat. Oleh warga, penemuan mayat ini pun dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Marosebo. Mendapat informasi dari warga, tim unit reskrim Polsek Marosebo bersama tim Inavis Satreskrim Polres Muro Jambi langsung menuju lokasi padebuat bayat. Usai melakukan olah TKP, jenazah nenek Rohana pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Simamora membenarkan penemuan mayat wanita paruh bayat tersebut. Nenek Rohana diperkirakan telah meninggal dunia sejak dua hari lalu. Korban yang diketahui tinggal seorang diri di rumahnya sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya. Kapolsek menjelaskan dugaan awal korban diduga tewas akibat kekerasan. Pada bagir wajah korban terdapat luka lebam. Mengenai informasi penemuan mayat bahwa ada saksi pada saat hari minggu sekira jam 3 sore berjalan di pinggir jalan dan mencium bau yang tidak enak. Selanjutnya saksi tersebut mendekati ternyata ada seorang bercelana hitam dan didekati ternyata mayat seorang wanita. Selanjutnya saksi memberitahu kita secara khusus Polsek Marosebo dan langkah-langkah yang kita ambil tim reskrim dan juga anggota Polsek mendatangi TKP. Kita olah TKP, kita polis lain dan kita menanya beberapa informasi tentang mayat tersebut. Selanjutnya kita juga memberitahu bagian rumah sakit ya? Rumah sakit Baikara untuk diotopsi dan sampai hari ini kita sudah bekerjasama dengan buser Polres Morajambi untuk mendapat keterangan. diduga, ya ini masih diduga bahwa ada bentuk kekerasan pada mayat tersebut, namun ini masih informasi awal. Selanjutnya kita juga melakukan pengembangan untuk penemuan mayat ini dan kita berusaha agar semua penemuan mayat ini terungkap sesuai dengan kronologis yang ada. Polisi masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi dari rumah sakit, guna mengungkap penyebab pasti kematian korban.